Betul Domi, Yurika Prastika kini membatasi diri untuk bermain dalam film dan sinetron. Kira-kira apa ya alasannya? Let's find out. Bagi penggemar, ini tall show tentu sudah tidak asing lagi dengan artis senior yang satu ini. Ya, Yurika Prastika. Sejak memulai debutnya di dunia entertainment di usia yang masih terbilang muda, Yurika telah sukses bermain dalam 47 film dan 28 judul sinetron. Tapi di usianya yang telah menginjak 46 tahun ini, Yurika mulai terlihat jarang tampil dalam sinetron dan film. Dirinya memang sengaja membatasi untuk menerima tawaran syuting sinetron kejaritayang ataupun film dan hanya fokus terlibat pada sebuah acara komedi situasi agar tidak banyak menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Sebenarnya tawaran sinetron, stripping, atau film itu ada. Tapi waktunya itu yang tidak bisa. Dan sekarang itu lebih fokus di ini talk show. Shootingnya juga seminggu itu kan 4 hari. Yang sisa waktunya 3 hari itu ya... Tidak bisa ya, tidak bisa matching dengan waktu-waktu yang lain. Jadi yaudahlah fokus saja di ini talk show. Dan saya juga sudah merasa nyaman di ini talk show. Kita semua itu sudah seperti keluarga. Dari kru ataupun dari pemain yang lainnya. Sebenarnya kalau bicara soal usia, saya masih kuat kok. Cuma masalah waktu saja. Waktunya yang tidak pas sama waktu yang belum cocok. Tapi kalau seandainya ada yang mau, ya kenapa enggak? Anak saya satu sudah gede. Terus sekarang saya kan sendiri. Ya kan? Saya sudah ditinggal. Jadi saya menjibukkan diri dalam pekerjaan. Saya enggak mau berduka. Saya enggak mau kayaknya berlarut kesedihan. Ya sudah hidup, dijalanin saja. Apa yang saya punya, saya kembangkan. Apa yang saya punya, saya jalankan. Kalau saya main sinetron ada kali hampir setengah tahun. Udah enggak. Terus kalau main film, film terakhir saya itu kakek nenek gayung, kakek cangkul. Udah, udah enggak main film lagi gitu. Lebih banyak kan ke sinetron. Well, keputusan Yurika memang luar biasa ya, good people. Karena tidak ingin mengurangi waktunya dengan keluarga. Yurika membatasi pekerjaannya. Terima kasih telah menonton!